Oke selanjutnya kita akan bahas soal yang ini Pak Joko menerima komisi 12% dari hasil penjualan mobil seharga 125 juta rupiah Jika ia sudah menerima komisinya sebesar 60% Komisi yang belum ia terima adalah Oke berarti disini berhubungan dengan komisi Pak Joko ya Komisi Pak Joko Nah dimana Pak Joko menerima komisi 12% dari hasil penjualan mobil Berarti disini komisinya adalah 12% Nah 12% itu dari harga jual ya Itu 125 juta Iya kan Nah terus ia sudah menerima komisinya 60% Nah kalau misalkan ia terima 60% 60% ini dari mana? Dari 12% kan Iya dong Nah gitu Sehingga komisi yang belum ia terima berapa? Berarti kalau ini dianggap 100% Misalkan komisinya itu dianggap 100% deh 12% itu dianggap 100% Yang diterima utuh itu Nah berarti kalau dia menerima 60% Berarti yang belum diterima Terima Berarti ya 100% kurang 60% sama dengan 40% 40% dari mana? Nah dari komis yang didapatkan yaitu 12% Jadi sebetulnya komis yang belum ia terima adalah 40% x 12% x 125 juta Nah gitu ya Nah ini Boleh gak kita langsung Oke coba ya Berarti 40% x 100% x 12% x 125 juta Oke Disini kita buat Nolnya aja ya Biar lebih enak 1, 2, 3 1, 2, 3 Oke disini Nolnya jadi 3 nih Oke Ke coba 1, 2, 3 Berarti 4 x 12 itu Gampangnya gini deh 12 itu kan 2 x 6 kan ya Berarti 4 x 2 itu 8 8 x 125 itu 1000 1000 x 6 6000 Berarti 6 ribu Tambah nolnya 3 1, 2, 3 Oh berarti 6 juta Berarti komis yang belum Yang belum ia terima adalah 6 juta Nah semoga dapat gambarannya ya guys Nah ini cara aku Sedangkan cara pembahasan pada soal Eh pada soal pada buku Nah disini dihitung dulu besar komisinya Besar komisinya itu adalah 12% dari harga jual Berarti 15 juta Nah terus Persentase komisi yang belum diterima Berarti Kayak tadi 100% kurang 60% Yaitu 40% Maka jumlah komisi yang belum diterima adalah 40 per 100 Dikali Besar komisi yang ada Yaitu 5 juta Nah ini gampang lah ya 4 x 15 60 Nah 60 tambah nolnya 5 Berarti 6 juta rupiah Nah kalian bisa pilih nih Mau cara yang ada di buku Atau cara aku Nah gitu Semangat Selamat menikmati